Kelompok Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan ganda ke Bandara Israel Setelah meledakan Bandara Ben Gurion, Perlawanan Irak juga mengaku menyerang Bandara Palmachim pada Kamis 14 Maret 2024 Serangan ganda itu pun diklaim mengakibatkan Zionis mengalami kerugian Dilansir dari Parts Today pada Jumat 15 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh kelompok perlawanan Irak Kelompok tersebut mengakui bahwa pasukannya telah meluncurkan serangan ganda di awal Ramadan 2024 Serangan pertama drone Irak diklaim menghantam Bandara Ben Gurion di Tel Aviv Tak berapa lama setelah serangan tersebut, perlawanan Irak juga mengakui telah meledakan Bandara Palmachim dengan senjata yang sesuai Menurut Perlawanan Islam Irak, serangan itu dilakukan untuk menyempurnakan tahap kedua operasi perlawanan terhadap rezim Zionis Serta melipat gandakan serangan pada bulan Ramadan sebagai balasan atas genosida terhadap penduduk di Gaza Yang mana genosida tersebut telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina termasuk Kelansia dan anak-anak Terima kasih telah menonton! 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 Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!